Allah itu pengasih dan penyayang Luat Tawarih 30 ayat 7-9 Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan ala nenek moyang mereka Sehingga ia membuat mereka menjadi kedasyatan seperti yang kamu lihat sendiri Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya Serta beribadahlah kepada Tuhan alamu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan Maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka Sehingga mereka kembali ke negeri ini Sebab Tuhan alamu pengasih dan penyayang Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu Bila mana kamu kembali kepadanya Masmur 145 ayat 8-9 Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya 2 Korintus 1 ayat 3-5 Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami Sehingga kami sanggup menghibur mereka Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus Demikian pula oleh Kristus Kami menerima penghiburan berlimpah-limpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!